Shalom yang menjadi rendungan firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana menjadi orang yang rendah hati tentunya Karena Tuhan membenci orang-orang yang tinggi hati maupun yang sombong Landasan firman Tuhan diambil dari Yesaya 5 ayat 15 Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan Ya, orang-orang sombong akan direndahkan Berupakan nasihat Tuhan bagi kita pada hari ini Karena orang-orang sombong akan direndahkan Oleh karenanya Tuhan membenci kesombongan Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap menjaga hati Tetap rendah hati Karena semua yang diberikan Tuhan Kepintaran, kepandaian, kekayaan, dan kehormatan Gagungan itu karena anugerah Tuhan Dan itu tidak boleh disombongkan Tuhan Yesus memberkati jadilah orang yang rendah hati Amin